modul 1.3 mulai dari diri visi guru penggerak refleksi mandiri 1 imajiku tentang murid di masa depan gambaran murid yang saya dambakan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia berkebinakaan global gotong royong bernalar kritis kreatif dan inovatif mandiri untuk mewujudkannya maka guru harus 1. mendorong prestasi akademik murid mengajar dengan kreatif mengembangkan diri secara aktif mendorong tumbuh kembang murid secara holistik menjadi pelatih atau coach bagi rekan sejawat menjadi pemimpin dalam pembelajaran suasana sekolah harus bersih, indah, dan tertib rindang dan memiliki penghijauan yang memadai tempat sampah yang memadai memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan refleksi mandiri 2 merangkai kalimat rumpang dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid di sekolahku yang aku idam-idamkan saya memimpikan murid-murid yang berpikir kritis mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan mempunyai budi pekerti yang baik 2. saya percaya bahwa setiap murid memiliki kelebihan masing-masing 3. di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter 4. murid di sekolah saya sangat sadar bahwa harus mengutamakan adab karena adab lebih tinggi daripada ilmu 5. saya dan guru lain di sekolah saya sangat yakin untuk menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya 6. saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda sehingga harus diperlakukan berbeda pula Refleksi mendiri 3. mengartikulasikan visi kita tentang murid dan sekolah yang kita impikan dalam satu kalimat visi menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti yang luhur, berahlak mulia, berwawasan global, kreatif, dan inovatif